Kita lanjut sekarang ke gerak lurus beraturan atau biasa kita sebut dengan GLB Selamat belajar Oke, kita langsung ke gerak lurus beraturan Kita masuk dulu sekarang ke konsepnya ya Benda dikatakan sedang melakukan gerak lurus beraturan Ialah keadaannya saat benda tersebut memiliki kecepatan yang konstan atau tetap Setelah itu, percepatan atau acceleration-nya itu 0 Sama dengan 0 Jadi, kecepatannya konstan, namun acceleration-nya 0 Atau percepatannya 0 Nah, setelah itu kita akan membahas tentang grafik GLB Grafik GLB itu ada 3 Ya, ada 3 grafik GLB Yang pertama ada grafik kecepatan terhadap waktu Atau biasa disebut sebagai grafik VT Oke, disini bunda punya grafiknya Ya Disini kita tuliskan V dan disini T Nah, pertama grafik VT itu biasa ditulis atau digambarkan lurus saja seperti ini Kenapa lurus? Itu karena kecepatannya konstan Ya, jadi tinggal lurus saja Kalau misalkan ini kita tulis titik-titiknya Misalkan ini ada kecepatannya misalkan 5 meter per sekund Disini waktunya 1, 2, 3 Jadi kalau misalkan ini ditarik garis Seperti ini Karena kecepatannya konstan atau tetap di 5 Jadi gambarnya hanya lurus saja Gitu ya Terus sekarang kita ke grafik yang kedua Yaitu grafik perpindahan terhadap waktu Oke, atau biasa disebut sebagai grafik DT Nah, grafik DT-nya seperti ini Disini bunda akan tuliskan D Dan disini T Nah, untuk grafik DT Karena Apa namanya? Perpindahannya itu akan bertambah Setiap waktunya juga bertambah Maka Grafiknya bunda akan tuliskan naik ke atas Gitu ya Kenapa? Karena Kalau misalkan bunda tuliskan disini ada Perpindahannya 1, 2 meter, 3 meter Terus disini 1 detik, 2 detik, 3 detik Dia kalau ditarik garis itu akan seperti ini guys Gitu ya Ada titik-titiknya itu ke atas Sehingga Gambarnya pun ke atas Seperti itu Nah, terus kita lanjutkan ke Grafik Grafik apa? Percepatan Terhadap Waktu Atau disebut sebagai grafik A ke T Nah, disini bunda akan gambarkan lagi grafiknya Disini Percepatan Disini Waktu Nah, tadi masih ingat Karena percepatannya itu sama dengan 0 Maka Kalau misalkan kita tuliskan Grafiknya itu hanya seperti ini saja Gitu ya Ada titik 0 Seperti itu Nah, sekarang kita akan masuk ke Contoh Ya, contoh GLB Contoh GLB Misal Disini ada Sebuah Meja yang lurus Lalu disini ada bola yang bergerak Bola yang bergerak Dengan kecepatannya pastinya konstan Itu Ya, contoh yang pertama Terus contoh kedua Ada mobil Tuh, guna gak bisa gambar guys Ada mobil Yang sedang jalan di jalan tol Yang lurus Permukanya juga Licin Itu kecepatannya sedang konstan Itu dia juga Sedang melakukan GLB Setelah itu Ada Apalagi ya Oh ya Kelereng Kelereng yang sedang berjalan di permukaan yang licin Yang kecepatannya yang konstan juga Dia juga GLB Nah, sekarang ke rumusnya Rumusnya Rumus GLB Itu sama persis Dengan rumus kecepatan Dengan rumus kecepatan V sama dengan D per T Ya D-nya apa? D-nya itu adalah Perpindahan Dan T-nya Waktu Perpindahan meter per sekund Eh, salah Perpindahan itu meter Dan waktu itu Sekarang kita akan melanjutkan ke contoh soal Kita cari dulu diketahuinya apa saja Mobil bergerak dengan cepatan 108 km per jam Jadi disini V-nya 108 km per jam Lalu Hitung perpindahan mobil selama 15 detik Berarti disini ada waktunya 15 detik Pertanyaannya Yang ditanyakannya itu Yalah Perpindahan Perpindahan Berarti yang ditanyakannya yalah D Nah disini terserah Apakah kalian akan mengubah dulu Dari ke meter per jam Jadi meter per sekund Atau Si ini diubah dulu jadi jam Kalau bunda Akan mengubah 15 second ini menjadi jam Yaitu dengan 15 per 3600 Gitu Nah sekarang Kita langsung jawab aja ya Mencari V Itu dengan cara V per T Nah berarti Mencari D Ialah tinggal di Kalikan saja V dikali T Dari mana Dari segitiga Ya kalian harus ingat Cara ini Oke kita langsung Masukkan 108 km per jam Dikali 15 per 3600 Jam Langsung aja Ini dikali ini Dibagi ini Itu ya Jadi jawabannya 0,45 km Nah ini diubah dulu Ya ke meter Yaitu tinggal dikalikan saja ya Jadi 450 meter Udah deh jawabannya itu Udah deh Udah deh Udah deh